Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Perikatan Nasional sah jadi pembangkang tapi mahu rintis kerjasama lain Sumber dipetik dari Malaysia kini berita sepenuhnya Selepas menyatakan keputusan enggan menyertai kerajaan perpaduan Perikatan Nasional petang ini menyatakan kesanggupan mereka bekerjasama dengan pendekatan lain Pengurusnya Muhyiddin Yassin berkata PN bagaimanapun terbuka untuk merintis kerjasama dalam bentuk lain dengan kerajaan Dalam kenyataan terbarunya ahli Parlimen Pago itu berkata PN memang menghargai tawaran dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membawa mereka menyertai kerajaan Namun katanya atas semangat untuk menyuburkan demokrasi dan melaksanakan peranan semak imbang yang berkesan di Parlimen PN berpendirian untuk tidak menyertai kerajaan PN akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang berwibawa untuk membawa suara rakyat ke Parlimen katanya Tambah bekas Perdana Menteri itu lagi PN juga akan memastikan perjalanan urus tadbir yang baik serta berintegriti selaras dengan dasar mereka iaitu prihatin bersih dan stabil Demi untuk memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat PN bersedia untuk merintis bentuk-bentuk kerjasama yang lain dengan kerajaan dalam ruang lingkup hubungan kerajaan dan pembangkang katanya Kenyataan itu memberi gambaran bahwa PN bersedia mencari persefahaman dengan Putrajaya melalui kaedah perjanjian kepercayaan dan perbekalan yang pernah dimeterai PH bersama Perdana Menteri terdahulu Ismail Sabri Yaakob Semalam Muhyiddin masih lagi bertegas untuk mencabar keabsahan Anwar selepas pengurusi Pakatan Harapan itu mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Muhyiddin yang sebelum ini mengumumkan PN memiliki sokongan majoriti ahli Parlimen di sebalik kedudukan pati itu menjadi blok kedua terbesar selepas PH juga mahu Anwar membuktikan sokongan yang diperolehinya Anwar kemudian mengumumkan sidang Dewan Rakyat akan diadakan pada 19 Desember ini dengan agenda penting selepas majelis angkat sumpah yaitu usul undi percaya kepadanya Menurut Anwar usul itu akan dibawa sendiri oleh kerajaan Sekian laporan